Podcast Diksi Halo Sobat Diksi Selamat pagi, siang, malam Kapanpun kalian mendengarkan podcast ini Nah kembali lagi sama aku Dito Di podcast Diksi kali ini Kita akan membahas Sesuatu yang berbeda nih Jadi kita akan membahas suatu event besar Yang bernama Civil Days Nah kali ini Aku udah bersama dengan narasumber Yaitu Panitia dari Civil Days 2022 Nah yaitu ada Kak Asa Dan juga Karisma Nah sebelum kita membahas event Civil Days Lebih lanjut Kita sapa dulu kali ya Narasumber kita yaitu dari Kak Asa dulu deh Bagaimana kabar Kak Asa Kali ini? Alhamdulillah baik-baik saja Untuk hadir dalam podcast kali ini ya Ya Alhamdulillah baik-baik saja Dan yang pasti sehat-sehat terus Dan semangat buat kedepannya Ya 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 Buat kesibukannya di luar Organisasi, kuliah, dan lain-lain Ya yang pasti hobi juga jalan lah ya Cara kita ngemanajemen waktu Dari ketiga hal tersebut Kuliah, impunan, dan juga Hobi itu tadi Betul, aku setuju Nah Kalau buat Karisma sendiri Gimana nih kabarnya dan kesibukannya? Kalau buat kabar Aku Alhamdulillah Baik-baik saja Dan buat teman-teman semua Pesannya Semoga selalu sehat selalu ya Amin Nah buat kesibukan Selain organisasi dan kuliah Karena sekarang lagi masa liburan nih Di OM Jadi kesibukan aku itu bisa Ya hangout sama teman-teman Ataupun namanya juga perempuan ya Pasti ada topik-topik gitu lah Oke Nah oke Langsung aja kita masuk ke dalam Event si Days itu sendiri Nah aku penasaran nih Kak Kan event si Vildes itu kan Suatu event besar Nah pasti kan ada mulainya itu kan Lama gitu udah lama Nah aku pengen tanya Kapan sih mulainya si Days itu sendiri Atau si Vildes itu sendiri? Oke Jadi si Vildes itu pertama kali Ada nama si Vildes itu dipake pada tahun 2013 Jadi di awal tahun 2013 Sampai 2022 Itu kan hampir kita sudah 10 tahun lah ya Hampiran Itu kita memakai nama si Vildes itu Dari Persembahan khusus Dari himpunan mahasiswa Jurusan Tanik Sipil Dari 2013 Untuk Sipil Ya nama si Vildes Jadi dipake tahun 2013 Seperti itu Nah Aku juga mau tanya Kan buat event sebesar si Vildes ini kan juga Pasti ada Dasar untuk Kenapa sih harus ada si Vildes gitu Mungkin dari kakak-kakak sekalian bisa menjelaskan Apa dasar dari memulainya kegiatan si Vildes ini? Oke ya Jadi dasar awal kegiatan si Vildes itu tentu aja Untuk mengembangkan minat Dan juga Perkembangan Akademik dan non-akademik Khususnya buat Mahasiswa Sipil loh Kan kita himpunan mahasiswa ya Jadi lebih Meningkatkan Sumber daya mahasiswa aja sih Tentang non-akademik atau akademik Melalui event-event yang ada di Sivildes Kayak gitu Dasarannya seperti itu Oke Berarti disini Sivildes itu Agar mahasiswa bisa berpartisipasi secara aktif Tentu Oke Kalau dari Mbak Risma sendiri Dari Karisma ada tambahan gak? Buat kira-kira sejarahnya Kayak gitu Jadi Tahun-tahun sebelumnya itu Sivildes itu masuk ke rangkaian Atau disnatalis dari fakultas Nah di tahun kemarin Kebetulan banget Di tahun 2021 Masuknya ke rangkaian universitas Disnatalisnya universitas Nah kalau di tahun ini Ditunggu aja deh ya Gimana? Pasti Jadi Sivildes ini juga Merupakan serangkaian kegiatan Yang didedikasikan untuk Ulang tahun universitas salah satunya Bener banget Nah aku juga mau tanya Buat pelaksanaan Tahun ini kan tadi Mbak udah kayak kasih insight sedikit-sedikit Nah Aku pengen tanya inovasi apa sih Yang Sivildes tahun ini Tahun 2022 ini Yang berbeda daripada tahun lalu gitu Oke Dari aku ya Kalau dari aku ini Perbedaannya di tahun sebelumnya kan Karena kita ada covid kan Semua berbasis online Nah kalau di tahun ini tuh Kita Angka covid di Indonesia itu Udah menurun banget kan Nah sekarang Juga kita udah diperbolehkan Sama pemerintah Untuk melakukan kegiatan Secara offline Bisa dibilang kayak gitu Nah itu tuh titiknya Jadi Sivildes di tahun 2022 ini Bisa dibilang Apa ya Warna baru Jadi kita itu bisa offline Kayak itu Atau hybrid Terus Dari kegiatan-kegiatannya juga Contohnya dari event-event yang ada di Sivildes Nanti itu ada beberapa yang offline Dan juga ada yang hybrid gitu Berarti salah satu yang menjadi pembeda Dalam Sivildes tahun 2022 ini adalah Salah satunya metodenya yang sudah mulai hybrid Iya Terus ada tambahan lagi nih Tambahannya itu ada di maskot dan juga jingle Jadi kita punya maskot namanya Elpas Bisa dicek juga di Instagram Keren banget ada maskotnya Iya Nah Buat Sivildes tahun ini tuh Temanya Temanya itu apa sih Oke oke Jadi Langsung aku jawab aja ya Jadi untuk tema yang kita ambil Untuk Sivildes tahun ini Tentu berbeda lah Daripada tema-tema yang sebelumnya Udah kita laksanakan Nah untuk tema tahun ini Itu kita mengambil tema Inovasi pembuatan infrastruktur Berbasis sustainable construction Pada era society 5.0 Demi mewujudkan Indonesia Amas 2045 Panjang ya Tapi itu salah satu makna yang juga Menjadi titik tumpu kita dalam acara ini itu Untuk apa Tertuang semuanya dalam tema yang kita ambil Seperti itu Dan pastinya pengambilan tema itu juga Berarti sangat dalam Dan juga luas ya Kakak-kakak sekalian Nah aku pengen tau Di dalam Sivildes itu Ada kegiatan atau event apa aja sih Yang dalam serangkaian Sivildes tahun ini Oh iya iya Baris-baris ma mungkin Oke Oke jadi aku mau ngasih tau nih Buat teman-teman Kita tuh punya 4 event Yang pertama ada MDC Atau merchandise design competition Terus yang kedua kita ada GCC Atau green concrete competition Terus ada CMC Itu lomba tender Terus yang terakhir ada seminar nih Nanti yang dilaksanain secara hybrid Dan juga ada call for paper Kayak gitu Menarik banget ya Dari masing-masing kegiatannya Nah buat Pelaksanannya sendiri itu Timeline Atau yang paling pertama Diadakan lombanya itu Lomba apa Sampai ke akhirnya gitu Mungkin bisa dikasih insight kepada Sobat Diksi sedikit Siap-siap ya Jadi untuk yang akan kita laksanakan awal Itu adalah Merch Design Competition Dan itu kita udah yang kedua Jadi setelah tahun lalu Namanya lomba desain merchandise Kita inovasikan kembali Lomba tersebut menjadi Merchandise Design Competition Atau biasa kita sebut Second MDC Itu lalu dibarengin juga Dengan lomba tender Seven CMC Atau Construction Management Competition Dan juga dibarengin oleh Seven Green Concrete Competition Pada bulan ini nih Open registration nya Jadi yang dimulai awal Itu adalah ketiga event tersebut Nah buat kalian yang tertarik Bisa ada lomba desain Ada lomba tender Ada juga lomba Tentang Green Concrete Competition Yaitu Lomba tentang beton Ramalingkungan Nah itu tiga bidang yang berbeda Dan tentu saja Pasti menarik Aku jamin Kalian harus segera daftar Oke harus dong Oke Buat selanjutnya itu Apa sih yang kira-kira Kakak-kakak ini Mau sampaikan kepada Pendengar Sobat Diksi Mungkin Boleh lah Dipromo-promo sedikit Gitu Silahkan Mungkin Dari aku nih ya Kalau dari aku Pesen buat temen-temen Semangat terus Terus jangan lupa Diperhatikan nih Tanggalnya Soalnya Besok banget ya Besok banget Tanggal 8 Juni Kita udah oprek Terus kita juga Mengasih tau Kalau kita itu Udah opening Bisa juga disaksiin Gimana sih openingnya kita Itu Itu ada di Youtube kita nih Di Youtube Civil DSUM Oke Nah Buat opening kan tadi udah ya Dan pastinya meriah banget dong Kakak-kakak Iya bener banget Nah Buat penutupnya Apakah Akan lebih meriah lagi Oh Iya Tentu Untuk penutup sebuah Rangkaian acara sebesar ini Tentu harus ditutup dengan Sesuatu yang Lebih meriah Daripada pembukanya Jadi ibaratnya kita Tidak pernah puas Untuk selalu melakukan inovasi Selalu melakukan perkembangan Tentang apa yang kita laksanakan Jadi Tentu saja Bisa kalian tunggu aja Untuk Masa closingnya Tetapi Yang sudah aku sampaikan tadi ya Dilaksanakan bulan September Insya Allah Bakal menarik Lebih meriah Dan tentu saja Berbeda Daripada tahun-tahun sebelumnya Sehingga memberikan kesan fresh Kepada Mahasiswa-mahasiswa Yang mungkin masih baru Sadar ya Kalau offline itu ya Itulah salah satu tujuan Civil Day Boleh spill dikit gak nih? Boleh dong Oke Jadi spill dikit ya Kalau misalkan Closing ini Kita itu Dilaksananya secara offline Bener banget kan Ya jadi Buat temen-temen yang Ada di luar Malang Nanti yang mau masuk UM Ataupun Mau daftar lomba-lomba Ditunggu Kedatangannya Di Universitas Negeri Malang Nah Ditunggu Di dalam kegiatan Civil Days Tahun 2022 Oke Sekian Terima kasih Kakak-kakak sekalian Sama Nah Sekian Episode Podcast Diksi Kali ini Jangan lupa Saksikan juga Serangkaian Kegiatan Civil Days Tahun 2022 ini Dan juga Jangan lupa Cek sosial medianya ya Sampai jumpa Di Podcast Diksi Selanjutnya Podcast Diksi